hai oke halo semua kali ini kita bakal coba lawan flamethoke kemarin udah icebox sekarang flamethoke dan saya udah pernah lihat untuk flamethoke ini dia sama kayak icebox ya icebox yang kemarin dia bisa akhir-akhir itu bisa dibunuhin dalam waktu kurang dari lima menit loh jadi gampang banget tapi di sini untuk flamethoke ini asli susah banget saya gak tahu kenapa mungkin karena ini ya beberapa ini timnya kayaknya cuma saya doang yang lancar sinyalnya loh tadi kayak ini semua penuhnya mental-mental masuk mental-mental jadi kayak ngelag-ngelag gitu jadi ya kayaknya jadi kurang maksimal ya dan untuk untuk flamethoke ini kayaknya apa namanya saya enggak tahu sih untuk eh ilustrus pokok ini waktu ngeheal nya tuh berapa menit terus enggak tahu ya soalnya untuk esok yang kemarin dia ngeheal dia pasti ngeheal nya tuh pas waktu udah jalan 10 menitan gitu ya dia pasti ngeheal nah untuk flamethoke ini kita udah coba eh cepetin kayak ya esok itu ya dan dalam waktu lima menit tuh udah sekarat dan dia ngeheal Coy asli deh lima menit langsung ngeheal ya penuh lagi jadi itu kayak jadi lebih susah gitu ya untuk flamethoke saya enggak tahu sih untuk esok itu lima menit dia enggak ngeheal Coy kalau ini dia ngeheal ya waktu lima menit jadi ya itu lebih susahnya untuk flamethoke ini untuk skill-skillnya dia mirip banget sama esok sebedanya dia nge-spawn api cuman kalau dibentuk dari bentuknya sih sejauh lebih suka yang film Fox ya soalnya dia masih lebih jelas ya kalau dia fog daripada yang esok dia kayak terlalu ini peranya kayak jualan kayak terlalu nyampur gitu jadi bagian kepala sama badannya kayak enggak gitu kayak nyatu banget gitu ya kayak enggak ada membarasnya kalau flamethoke ini kan beda dia ada beda ini namanya esok tuan warna fog nya sama warna mahkotanya atau armornya itu dia warna sama jadi kayak nyampur gitu tapi untuk flamethoke dia beda warna mahkotanya dia warnanya kayak lebih gini warna-warna kayak kuning gitu ya kuning atau emas kah emas juga masih kayak orang gitu ya cuman warna warna flamethoke nya dia merah jadi beda kalau kalian lihat di jauh aja tuh beda ya kayak fog cuma dia ada armor-armornya tapi kalau es fog kalian lihat jadi jauh itu kayak nyampur semua ya kayak armornya itu kayak badannya gitu jadi jelek banget saya ketua es fog kecuali ekornya ekornya sih bagus untuk es fog cuman kalau di seluruhannya nih flamethoke jauh lebih bagus ya kalau kalian jadiin pet ya kalau kalian cuma lihat di bagian penampilannya doang sih flamethoke menurut saya lebih bagus ya dan asli ini fpsnya GG banget di sini ya patah-patah asli deh tapi kalau pas main sih enggak gitu kerasa sih pas direkaman kerasa banget sih kaya kentara banget gitu patah-patahnya ya pas main sih ya kayak patah cuman enggak kerasa gitu ya enggak segini sih tapi pasti rekamannya kenapa kayak kentara banget gitu ya jadi ya kalian bisa lihat nih udah sekarang nih dan waktunya tuh masih 16 menit jadi ini masih belum 5 menit bahkan ini belum 5 menit nih jadi disini kita kira oke aman ini darahnya udah sisa setengah bar lagi dan waktunya masih bahkan belum sampai 5 menit jadi kayaknya Oke ini berhasil akhirnya berhasil gitu akhirnya ini berhasil tapi kalian bisa lihat ntar aslinya ini uh ini paling geblek sih masih dah kami bisa lihat ntar saya percepatin aja kayaknya saya cepetin aja videonya supaya supaya kalian bisa lihat ternyata ini darahnya udah sisa setitik banget ya dan dia ngeheal lho asli bangsat banget nih tuh darahnya udah habis nih coy tuh ini udah habis banget nih darahnya ya asli deh itu asli coy itu ke serempet gojek mati tuh ya asli udah sekarat banget ya dan dia ngeheal full lagi asli bisa udah gitu loh padahal udah ini bener-bener belum sampai lima menit dia udah ngeheal lagi asli dah nggak paham lagi ya dan ini kita lanjutin perusahaan dan udah hampir mati lagi tuh ini kalau kalian bisa lihat itu di atas itu ya darahnya udah habis banget coy ini lebih tipis dari yang tadi bahkan nggak kelihatan merah-merahnya barusan darahnya ya kalau kalian majuin lagi dah videonya kalian bisa lihat itu darahnya habis banget bahkan nggak ada merah-merahnya udah tuh di bar darahnya tapi masih sempet ngeheal asli dah dan ya udah abis ini kita restart lagi kita keluar dan ya kita restart dari awal lagi coy kita coba ulang lagi ya karena asli udah geblek banget disini udah nggak nggak ada darahnya berlalu barunya udah kosong banget gak ada merah-merahnya barusan tapi masih sempet ngeheal loh asli aneh banget dan ini percobaan kita setelah reset barusan kita coba lagi karena ya asli masih keselit aja darahnya udah sisa dikit banget tapi masih gagal jadi ya ini kita coba lagi dan ya kita bakal percobaan aja videonya ya karena ya biar gak terlalu lama videonya coy biar gak bosan aja ya atau saya potong aja dah biar gak terlalu lama juga ya dan akhirnya nih bisa coy udah sisa dikit darahnya dan kita baru coba cara yang baru ya kita coba temuin di sendiri ini caranya jadi setelah dia ngeheal kalau kalian nemuin ada kayak weakspot atau ya yang apa namanya kayak bagian-bagian tubuhnya yang bisa di kalian hancurin itu kalian bisa hancurin ya cerahnya nih ya kita tunggu nih terlagi lagi pas dia ngeheal nah kayak gini kalau kalian pencet ini apa namanya kayak aim gitu ntar kalian klik bisa kelihatan ya kayak beberapa bagian tubuh dia yang ini tuh yang bisa kalian hancurin nah waktu dia ngeheal gini kan bisa hancurin partnya itu ya atau bagian-bagian tubuhnya itu dan disini saya coba buat ngancurin kepalanya tuh jadi apa namanya kayak kita fokusin serangannya ke bagian kepala jadi kita hancurin ini ya kalau kalian bisa lihat tuh bagian headnya udah sisa separuh barusan lingkaran merahnya jadi kita bakal coba hancurin itu sebelum dia selesai ngeheal deh kalau dia jatuh waktu ngeheal gini dia bakal langsung sekarat ya HPnya langsung sedikit banget nah kayak gini ini saya coba tembak di bagian kepalanya tuh udah hampir hancur ya kepalanya ya dan setelah kepalanya hancur kalian bisa lihat ntar dia bakal jatuh pas jatuh dia bakal drop langsung ke darahnya langsung sedikit ya sisa-sisa kayak nih langsung sisa seter bukan sepertengah sih ini udah sisa saya seperempat bar teh gara-gara kayak gini apa namanya waktu ngeheal itu kalian hancurin kayak partnya disitu ya kan bunuh sebelum dia bangun lagi deh supaya dia gak ngeheal ya jadi kayak gitu caranya kalau kalian pengen coba buat ngebunuh fog dan akhirnya kita dapat bisa ngebunuh akhirnya karena ya saya pakai cerai tuh jadi kalian kayak ini pas dia bang pas dia ngeheal tuh kalian cari bagian partnya yang udah sisa dikit habis itu kalian hancurin kayak semua timnya tuh fokusin nembak ke situ aja buat hancur kayak ini apa namanya kayak eh part tubuhnya gitu deh pas part tubuhnya hancur dia bakal ke kenok ya atau dia bakal jatuh coy saya gak bakal bicara tentang luternya karena kalian bisa lihat tadi luternya sampah banget asli bangset udah empat kali loh yang pertama saya gak tahu apa itu saya dapat bisa bisa juga yang kedua itu Hai sebab juga dapat height bisa Hai yang ketiga ice fog dapat bisa juga yang terakhir yang sekarang yang keempat nih yang keempatnya ya empat kali percobaan flame fog dapat bisa juga ke dapat ilustru satu pun gak dapat ilustrusul satu pun asli deh saya nggak paham lagi ini kenapa bau banget cewek udah empat kali asli deh jadi iya saya gak tahu nih bau banget udah empat kali coba ya dan ya gagal semua dapet bisa semua lho sehingga tuat ada apa antara saya dan bisa kenapa dapat bisa itu dulu saya gak paham lagi deh itu si mirah lain gimana dropannya ya saya paham lagi sih jadi iya udah tiga empat empat kali bau bisa jadi ya semoga jantar besok saya bakal coba buat nge-gacha ini apa namanya weapon beberapa weapon dan nyah yang terutama itu heavy sword kenapa karena kalian banyak yang bilang self-fox sama heavy sword yang impure kayaknya saya ini masih ungu impure ya bukan ansell bahkan heavy short saya ini dan ya kenapa menurut saya keren nih impure ya meskipun ya jelek startnya tapi keren banget sih dia kalau malam dia nyala-nyala ya kayak gigi giginya di bagian pinggir-pinggirnya tinggal lah dan di bagian tengahnya juga nyala tuh merah-merah tuh keren banget menurut saya tapi ya karena kalian bilang self-fox self-fox sama pedang heavy sword impure saya jadi saya bakal update besok saya bakal coba gacha yang down ke down heavy sword ya jadi ya segitu aja untuk video kali ini mungkin jangan lupa like comment dan subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih Oh iya ini video selanjutnya bakal lanjutan video-video sebelumnya coy jadi video selanjutnya ini bakal lanjutan buat ini ya saya bakal nge-solo bone dragon saya bakal nyoba buat nge-solo bone dragon buat yang pertama kalinya karena iya saya harus persiapan beberapa weapon jadi saya harus gacha beberapa weapon gacha beberapa armor karena armor saya masih jelek banget sih menurut saya sih masih down cuman ya lumayan bagus downnya tapi nggak selalu bagus ya minimal saya bakal buat dia beberapa atmos lah seenggaknya ya atau ya senjatanya seenggaknya bagus coy karena disini senjatanya masih jelek jadi ya untuk solo bone dragon mungkin bisa nunggu beberapa episode lagi ya beberapa video selanjutnya mungkin untuk solo bone bone dragon nya jadi ya segitu aja untuk video kali ini sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax